Intro Oke Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Lutfan Dimas Pratama Di acara podcast Bawas Tunggu Tadepok Dengan tema kita Bisi Bincang Asing Oke kali ini Ini adalah edisi yang kesekian kalinya Kalau gak salah udah yang ke Ya 5 kalau gak salah ya Kita udah datang ke narasumber yang selanjutnya nih Langsung Soalnya kita salam covid ya Karena ini kita semua steril loh pokoknya Apa kabar Pak? Alhamdulillah Boleh Pak dilepas aja Karena kita sudah steril semua ya disini ya Baik biar lebih akrab Aku boleh panggil Bapak, Abang Apa atau Om nih atau gimana? Mana aja Mas Ivan yang enak Mas boleh, Bang boleh Asik Berarti aku panggil Om aja kali ya? Mas aja ya? Boleh Oke siap Oke Ini Mas Willy Saya gak akrab juga sih Mas Willy Bapak aja lah ya Terserah Mas Ivan Siap Bapak aja deh Karena kan umur kita jauh juga nih Pak Iya Pak Willy Pak Willy ini adalah orang yang kelima yang duduk di korsi ini Pak Di Mosul Depong Kayak gitu Nah Seperti biasa jadi Konten kita Pada Kali ini Kita mau coba Gali nih Sebenernya siapa sih sosok Pak Willy ini Kalau mau tau Pantengin terus nih Jangan di skip-skip Oke Oke Pak Willy Bapak lahir di mana sih Pak? Saya lahir di Pati Jawa Tengah Kurang lebih 40 tahun yang lalu lah 40 tahun yang lalu ya Pak ya Kapan Pak tepatnya? Tanggal 25 Desember 25 Desember Wah Itu putih bersama itu kayaknya ya Pak? Berarti pas lagi hari Besar Satu agama ya Pak ya? Siap 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 Nah Bapak nih Berangkat dari keluarga yang seperti apa Pak? Bapak kan orang tua saya Petani dan pedagang Jadi Ayah saya waktu itu Waktu mudanya itu memang Apa ya Perantau Jadi Beliau merantau di Papua Kemudian Di mana Pak? Papua Di Irianjaya Waktu itu Irianjaya Hampir seluruh Keluarga besar Bapak saya itu Merantau memang Ada yang sebagian besar di Papua Ada yang di Medan Ada yang di Jakarta juga Baik Boleh agak dideketin dikit Pak? Ini nyanyi nyanyi tarik aja Oke Berarti berangkat dari Keluarga petani ya Pak ya Bisa dikatakan ya Nah berarti Bapak ini Anaknya keberapa Pak? Anak pertama dari tiga bersaudara Berarti Punggungnya keras sekali nih Pak Menanggung adik-adik ya Pak ya Ya kebetulan adik saya sudah Ya semuanya sudah berkeluarga semua Oke Baik Bapak sudah berkeluarga Pak? Alhamdulillah sudah berkeluarga Satu istri dan satu anak Oh Satu istri dan satu anak Kok gak nambah lagi Pak? Cukur Anaknya maksudnya Ya nanti insya Allah Ayo siap Oke Bapak tadi dari pati berarti Bapak orang Jawa ya Pak ya Orang Jawa kan terkenal dengan Unggah-unggwe Lemah-lambute Tapi kalau sekali diganggu Wah jangan salah nih Orang Jawa nih Iya Pak Bener Pak? Begitu Pak Iya gak Gak semestinya begitu Siap Dari pati Bapak berarti Mendalami pendidikan Semua di pati Pak? Pendidikan semuanya di pati Dari SD sampai dengan SMA Saya sekolah di pati Oh gitu ya Sekolah negeri atau SMA negeri Semuanya Semua negeri ya Waktu itu kan Kebanyakan SD negeri ya Semuanya dari SD negeri SMP negeri Dan SMA negeri satu pati Oke Maaf Pak agak yang deketin sedikit Ininya aja tarik Pak Mau nijin Ah Biar lebih masuk Di pati ya berarti Ada gak sih Pak Hal yang menarik dulu Waktu Bapak masih SD Atau masih SMP Atau SMA Ya biasa yang Menarik apa ya Paling anak kecil dulu kan Suka ikut lomba-lomba Waktu kecil itu Paling lomba Porseni Apakah di Porseni Tau ya Tau Pak Makan warga Dan seni Ya waktu SD pun SMP itu Ya pernah ikut porseni Waktu itu Kalau di Itu kan dulu itu ada Rayon ya Rayon itu di beberapa Daerah itu Sebelum nanti satu kecamatan Kemudian di tingkat kabupaten Nah saya pernah ikut lomba Waktu itu Di kesenian pernah Baca puisi Atau Ada waktu itu Apa ya Nembang itu Apa istilahnya Mau copat Mau copat Jawa ya Pak ya Iya Kemudian Itu SD Pak SD Itu terus Ya Di Kalau olahraganya Dulu pernah ikut Apa namanya Sepak bola itu perseni Di SMP itu Sepak bola Jadi apa Pak Ya jadi Penyerang kah Gelandang serang Kalau enggak gelandang Aosial Gelandang Bek berarti ya Itu penting loh Pak Pemain itu Satu tim itu Yang penting Di pemain bertahannya loh Pak Oke Berarti dari SD SMP SMA Di Pati ya Pak SMA juga Di Pati SMA di Pati Negeri juga Pak Di SMA Negeri Pati IPA IPS Pak Waktu itu IPS Sama berarti kita Pak Oke Kalau di SMA Biasanya kan SMA ini Sudah mulai-mulai Agak buber Ada Kegiatan X School Ikut enggak Pak Kalau SMA Saya enggak ikut Itu di luar X School Saya Ya itu tadi Gabung di Klepula Tapi itu di luar Apa namanya Di luar Kegiatan sekolah Karena Kebetulan di Lapangan Belakang sekolah saya Itu ada lapangan Tetapi yang lain Bukan anak-anak sekolah Itu Tapi bersama anak-anak Kampung Di situ Oke Baik-baik Nah Yang Yang masih Berkesan banget nih Pak Di Dulu SMA Bapak Sama guru Atau sama teman Ada enggak Yang masih Terbersih banget Sampai sekarang Jadi Kalau waktu SMP Waktu SMP Itu Ya namanya Ini Apa namanya Keusilan Anak-anak Jadi Saya berempat itu Suka main Bula di Apa namanya Pakai Bula kertas Bula kertas Nah Itu Pernah Mecahin kaca Saya setiap Kebetulan Wali kelas saya itu Kebetulan Wali kelasnya Jadi Setiap Ada pelajaran Ibu itu Nah Berempat ini Harus selalu duduk Di bangku yang Paling depan Berempat itu Biar enggak ribut Kalau di Belajar Oke Berarti Bapak terkenal juga Sebagai jiwa yang Ini ya Trigger ya Semangat Gitu ya Pak Dulu Ya dulu Masih Namanya Masih Itu kan Suka Main Ya buat Tendang-tendang Buat lepar Dari kertas Itu Dibikin kulit-kulit Itu Nah Dilempar Waktu itu Saya ngenaik Aja Karena yang main Berempat Ini Berempat ini Nah Berarti Sampai SMA Di Pati Dan itu Berarti Masih tinggal Bareng sama orang tua Ya Pak Masih tinggal Orang tua Oke Nah Setelah itu Pak Setelah itu Kemudian saya ke Jakarta Sudah di Pati Langsung ke Jakarta Itu masih Belum berkeluarga ya Pak ya Kebetulan Waktu itu Tahun berapa ya 2007 Kalau gak salah Itu ada Apa namanya Waktu ada Belkada Jakarta itu Saya bergabung Menjadi Relawan KIPP Waktu itu Oke Berarti titik Balik titik awal Bapak Masuk ke Dunia politik Demokrasi ya Pak ya Menjadi Apa tadi Pemantau ya Pak ya KIPP Kenapa Bapak bisa Mau gitu Ikutan Dunia kerelawanan ini Ya memang Karena Apa namanya Sangat tertarik Dengan Dunia kerelawan Karena saya juga Waktu itu Pernah Sebelum ini Menjadi Petugas KPPS Waktu itu Pemilu 2004 Saya petugas KPPS Kemudian Ya kira-kira Tertarik dengan Dunia kemuliaan 2004 ya Pak KPPS Dimana itu Pak Berarti Masih di kampung Waktu itu Oh di Pati Jadi Petugas KPPS Nah pada saat itu Bapak perti pertama kali ya Pak ya Ya Apa yang Bapak rasakan Pak Jadi Petugas KPPS Waktu itu Ya Di antara didikan Sama itu kan Takut salah Dan sebagainya Tetapi Alhamdulillah Pengeluhnya berjalan dengan lancar Kondusif apa ya Alhamdulillah Berkat pimpinan Ya senior-senior Karena waktu itu Saya masih yang Yang paling muda Barannya Di Petugas KPPS Yang relatif lebih muda Dibandingkan dengan yang lain Kok bisa sih Pak Jadi KPPS Ya Ini kan bentuk Peran serta kita Untuk Mensukseskan Pemilu ya Barannya gitu Waktu itu Waktu itu karena Ya dorongan dari Para Orang-orang yang Paham Itulah Untuk Memilu Ah udah Anak-anak muda ya kan Untuk Turut berparan serta Mensukseskan DKI Yang lengkapnya Kemudian menjadi koordinator Pemantuan di Wilayah tertentu Misalkan Di Jakarta Timur Atau di Jakarta Selatan Jadi hampir semuanya Saya pernah Kecuali pulau seribu Jadi udah Mudah semua Kemudian Dari Kurang lebih Tahun 2012 Atau apa Saya menjadi Sekretaris Di Jakarta Kemudian di 2013 Saya menjadi Ketua Di Jakarta Oke Sebentar Pak Santai aja Berarti Bapak Emang Passion ya Di dunia Kerelawan Demokrasi Seperti ini ya Pak Oke Nah Dalam proses Di Dunia kerelawanan Tadi Berarti dimulai Dari 2004 Sebagai KPPS 2007 Sebagai relawan Sampai 2014 ya Pak Puncaknya Menjadi ketua ya Pak Iya Anda Direntang waktu 2013 Sampai 2014 15 atau 2016 Oke Nah sepanjang itu Pak Pastikan ada Hal-hal yang Menarik Ada hal-hal yang Mungkin sampai Mencekam gitu Pak Atau Bapak pernah bersinggungan Dengan Caleka Atau dengan apa Ada gak Pak Ya Di samping kita Melakukan Pendampingan Advokasi-advokasi Kita juga Pernah melaporkan Dugaan pelanggaran juga Oke Jadi kita pernah Melakukan pendampingan Jadi ada Kalau gak salah Temuan politik uang ya Barannya gitu Saya lupa tahun berapa ini Oke Nah Jadi orang tersebut Menemukan Uang Di Salah satu Lokasi di Jakarta Di Tanah Abang Kalau gak salah waktu itu Kemudian Nah dia melaporkan Karena dia tidak berani Datang langsung Karena Dia Melapor ke KIPP Untuk Ibaratnya Didampingi Melaporkan ke Bawaslu Nah pada waktu itu Ketika di awal Sudah kita Mintai persyaratan Foto Gabin Dan sebagainya Nomor telepon Tetapi pada saat Kita melakukan Pendampingan Kita sudah sampai Di Bawaslu Panwaslu Tetapi orang tersebut Ibaratnya Tidak bersedia datang Kita gak tahu Alasannya Jadi sehingga Laporan tersebut Tidak bisa Diproses dengan tuntas Ini artikel Yang Ini artikel Yang Nasdem Dalaporkan ke Bawaslu Ini apa ya Bukan itu Beda lagi Nah ini Ini gimana Kalau pada saat itu Terkait kampanye terbuka Ibaratnya Kalau gak salah Kalau yang ini Ini di 2014 Itu ada Kegiatan yang dilakukan oleh Jadi masa kampanye kan Kampanye terbuka Itu 21 hari Kalau gak salah Waktu itu Nah Kebetulan ada kegiatan Rampak Akbar Yang itu Sebelum dimulanya Masa kampanye Itu juga Pernah kita melaporkan Di Bawaslu Dalam hal ini Saya juga Berkoordinasi Dengan KIP Indonesia Kalau gak salah Oke Nah Kerja-kerja ini kan Kerja-kerja kerelawanan Yang Ya bisa dikatakan Benuh ikhlas ya Pak Nah Terus Dari mana Pak Sumber Kewangannya Kalau seperti ini Pak Nah di luar Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang bersifat kepemilihan ini Kita juga Ya masih Berjaring Dengan Ya relawan-relawan Itu ada I.O Jadi Untuk kita Kadang mengadakan Konser-konser Waktu dulu kan Di mall Masih boleh Mengadakan konser-konser Ya Konser-konser Di mall itu Kita juga ada Tim yang Berkaitan dengan I.O tersebut Oh jadi Fundraisernya dari sana ya Pak Ya Oke Nah Dari tadi Pernah jadi KPPS Terus Jadi masuk KIPP Terus Ini saya lihat Di 2000 Di 2000 Berapa ini Pak 17 ya Pak Bapak pernah Mencoba masuk Di Lembaga negara ya Pak Nah Waktu itu kan Saya sudah Selesai jadi Ketua KIPP ya maksudnya Sudah berakhir Masa periode saya Nah Kebetulan memang Banyak senior-senior yang Notabene adalah mantan Ketua KIPP itu Menjadi penyelenggara Tetapi pada Umumnya mereka itu Ke KPU Tetapi saya Karena passionnya Lebih ke Pemantauan ya Barannya lebih Ini ke Pengawasan Jadi saya daftar ke Bawaslu pada waktu itu Tapi di Periode 2017 itu Saya hanya Masuk 5 besar Di mana itu Pak Di Bawaslu Kota Dipo Oh disini ya Pak Ya disini Jadi Kebetulan waktu itu Kan Apa namanya Bawaslu nya Hanya 3 orang Yang terpilih Jadi saya tidak Tidak Masuk ke dalam 3 besar itu Tapi saya masuk 5 besar itu Berarti saat itu Sudah menjadi Badan Atau masih Etok ya Pak Bawaslu kalau enggak Masih Masih etok ya Pak Kemudian Di 2018 Kalau enggak salah itu Di Apa namanya Ada Pemantauan berubah Menjadi Bawaslu Dari yang tadinya 3 orang Menjadi 5 orang Nah disitu Saya mendaftar lagi Alhamdulillah Saya terpilih Di antara 5 yang itu Oke berarti ini Pertama kali ya Masuk ke dalam Dunia Yang lebih profesional Ya Pak Di hire Diberikan Oleh negara Gitu ya Pak Ya tapi Sebelum itu ya Di dalam Ketika menjadi Pemantau pun Kita kan berjaring Ibaratnya Nah di luar Apa namanya Kegiatan-kegiatan Pemantauan yang Di saat Pemilu Kita juga Melakukan Pemantauan Di parlemen Pada waktu Kita bekerja sama Dengan Jaringan ya Ibaratnya kita Memantau proses Apa namanya Penyusunan undang-undang Berarti ini Setelah tadi Bapak Belum Belum Maksimal masuk Di 2017 Terus Bapak jadi Mantau dulu tadi Itu masih lama Itu masih ketika Saya masih jadi Masih di KIPP Oke baik Sebelum kita Lebih jauh bahas Masalah bawah Selunya nih Pak Tadi saya lupa Saya pengen tahu Pak Bapak hobinya apa sih Sebetulnya Ya tadi Secara ini Olahraga ya Memang Apa namanya Ya dari Itu tadi yang saya cerita Ikut klub bola Jadi memang Ya waktu SMA itu tadi Ya Ikut Tarkam Pernah ikut Tarkam Itu enggak dibayar Tapi kita senang Ngumpul-ngumpul Jadi Kalau ada Apa namanya Di sini ya Kalau di sini Di kampung Itu kan ada Tradisi Bukan Kayak Apa namanya Itu bersih desa Nah itu kan Ada kompetisi Ibaratnya Tarkam Antarkampung Jadi Saya itu Ya dari kampung sini Sama teman-teman Itu tadilah Klub yang Pernah saya ikutin Itu Ikut Tarkam Seperti itu Jadi Nah selain itu Juga Saya itu Membaca Masalah olahraga Waktu itu Waktu SMP itu Jadi Apa namanya Waktu itu Kendaraan umum Belum ada Belum ini ya Jadi saya Setiap Hari Jumat Harian bola Sama go Waktu itu Karena Harian Kalau sekarang Kan ada Transport dan sebagainya Itu Jadi saya Ke sepeda Dari rumah saya Ke kota Itu kurang lebih Tiga kilo Saya Setiap Itu Naik sepeda Untuk beli koran Itu Setiap minggu Pak Ya Hampir setiap minggu Itu Waduh Wartab ya Berarti Bapak Kalau olahraga Itu apa aja Yang bisa Pak Nah Waktu Di Bawaslu Saya sudah Masuk Bawaslu Ini Biasanya Setiap sore Waktu masih Senggang Itu Saya suka Jalan Dari Waktu Kantor Di Nusantara Ini Suka Ke Lapangan Jawa Kadang ke Lapangan Jawa Kadang ke Lembah Burame Itu Saya Muter Di Lapangan Itu Udah Dari Jam 4 Kadang Sampai Jam 5 Balik Lagi Ke Kantor Nah Jalan Itu Juga Dulu Pernah Ikut Badminton Cuman Itu Hanya Beberapa Kali Terus Sibuk Nah Setelah Sibuk Dengan Kegiatan Kegiatan Pemilu Sempat Tidak Aktif Lagi Oke Saya Juga Pernah Dengar Mbak Willy Katanya Ada Usaha Sampingan Betul Ya Itu Yang Penting Kita Pernah Mencoba Walaupun Kita Pernah Mencoba Ya Apa Namanya Walaupun Ya Masih Harus Banyak Belajar Terkait Usaha Ini Masih Harus Belajar Kalau Masalah Usaha Itu Siap Oke Kita Balik lagi Nih Pak Tadi Ke Bawas Tadi Kan Berakhir Di 2000 Berarti 2000 Berapa Masuk Ke Bawas Pertama Kali Agustus 2018 Agustus 2018 Ya Dilantik Sebagai Anggota Bawas Kota Depok Tapi Sebelumnya Bapak Punya Apa Ya Punya Cita-cita Atau Punya Bermimpi Ah Saya Mau Jadi Bawas Lu Enggak Sebenernya Awalnya Ya Kalau Bermimpi Si Enggak Kita Mengikuti Harus Aja Mungkin Dari Zaman Dulu Di SMA SMP Saya Pengen Jadi Tokoh Politik Di Indonesia Pernah Enggak Punya Punya Tapi Kalau Cita Bapak Yang Awalnya Apa Pengen Jadi Atlet Atlet Oke Kenapa Pengen Jadi Atlet Pak Ya Karena Waktu Itu Ya Emang Dari Kecil Saya Suka Ibaratnya Dengan Kegiatan Saya Nah Dari Koran Koran Yang Saya Beli Saya Menyusun Klipping Klipping Itu Tapi Nggak Tahu Saya Sekarang Sudah Kemana Tapi Ada Event-event Besar Itu Saya Ini Apa Saya Kumpulin Klippingnya Itu Sampai Bertumpuk Tumpuk 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 Ya Karena Tidak Ada Apa Namanya Tidak 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 Ada Yang Mengarahkan Untuk Menjadi Atlet Tidak Apa Namanya Tidak Tercapai Cuman Kita Sebagai Penonton Aja Memberikan Dukungan Kepada Atlet Takdir Yang Bertanding Baik Baik Diberikan Takdir Yang Lain Ya Di Arang Alaminya Nah Oke Kita Balik Kebawah Setelah Bapak Dilantik Tadi Di Bawah Apa Yang Pertama Kali Bapak Melakukan Pak Ya Plain Waktu Itu Saya Ibaratnya Ada Musibah Ketika Pelantikan Itu Orang Tua Saya Meninggal Bapak Saya Alman Bapak Saya Meninggal Sehingga Plainernya Sempat Tertunda Gitu Jadi Kita Agak Ini Di dalam Plainer Itu Saya Diamanatkan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Oke Oke Berarti Berarti Bapak Yang Sebagai Eksekutor Dalam Pelanggaran Pelanggaran Yang Ada Di Kota Depok Menarik Ini Pak Berarti Depok Trend Pelanggarannya Apa Nah Kalau Untuk Pilkada Kemarin 2020 Itu Kita Banyak Menangani Dugaan Pelanggaran Terkait Dengan Netralitas ASN Oke Kurang Lebih Ada Delapan Pelanggaran Terkait Dengan Netralitas ASN Yang Empat Berasal Dari Temuan Bawas Leput Depok Dan Empat Lagi Berasal Dari Laporan Tetapi Untuk Laporan Ini Ada Dua Yang Tidak Kita Register Karena Ketika Pelapor Menyampaikan Laporannya Masih Ada Syarat Laporan Yang Tidak Terpenuhi Sampai Dengan Batas Waktu Yang Ditentukan Si Pelapor Tidak Kembali Akhirnya Tidak Bisa Kita Register Tetapi Untuk Enam Laporan Yang Lain Itu Kita Register Dan Di Enam Itu Apa Namanya Lima Diantaranya Kita Teruskan Ke KSN Oke Nah Kemudian Empat Di KSN Kemudian Untuk Yang Satu Di KSN Dan Juga Ke Gagumdu Satu Satu Lagi Di KSN Dan Ke KPU Karena Berkaitan Dengan Penelanggaran Pemilu Oke Kalau KSN Mungkin Familiar Masyarakat Tadi Kalau Gagumdu Itu Apa Hukum Hukum Terpadu Nah Ini Kebetulan Karena Ada Kaitannya Dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Maka Si ASN Ini Kita Laporkan Ke Gagumdu Dan Nyambung Dengan Tadi Selain Pelanggaran ASN Tadi Kita Menangani Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilu Ada Dua Yang Sampai Dengan Kutusan Salah Satunya Dengan Yang Tadi Oke Berarti Ada Dua Kutusan Pengadilan Ya Dari Dari Jumtong Pak Willy Berarti Ya Tidak Itu Semua Kerja Seluruh Bawas Bukota Depo Ini Perlu Di Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pengawas Tingkat Kelurahan Maupun Tingkat Kecamatan Kalau Tidak Ada Ujung Tombah Itu Tidak Mungkin Itu Bisa Berujung Sampai Dengan Putusan Karena Butuh Kerjasama Seluruh Elemen Bawas Bukota Depo Baik Bapak Nah Saya Pernah Lihat Video Di Youtube Dan Di TV Juga Ada Bapak Sedang Melakukan Lawancara Ini Ada Masalah Apa Ini Pak Waktu Itu Masalah Kalau Engga Salah Terkait Tabloid Tabloid Waktu itu Tabloid Oper Tabloid Kita Hanya Melakukan Pengecekan Karena Berdasarkan Pengawasan Itu Melakukan Pengecekan Di Kantor Post Terkait Ada Kiriman Tabloid Oper Atau Apa Itu Kemudian Ada Wartawan Karena Kebetulan Saya Waktu Itu Ada Ada Di Kantor Pada Itu Diminta Untuk Menjelaskan Tabloid Oper Ini Tetapi Kan Itu Pengirim Itu Tidak Ibaratnya Tidak Jelas Apa Yang Seseorang Itu Mungkin Menaruh Di Apa Namanya Tempat Tempat Ibadah Ataupun Mau Mengirim Ke Kantor Post Oke Berarti Duga Itu Kampanye Atau Apa Black Mp Oh Black Mp Baik Oke Nah Berarti Bapak Kan Sebagai Apa Koordinator Divisi Ya Pak Penanggahan Pelanggaran Itu Di 2020 Tapi Bapak Masukkan Dari Per 2018 Berarti Bapak Sempat Menjumpai Pemilu Juga Ya Pak Nah Di Pemilu Apa Yang Menarik Di Pemilu Ini Manipolitik Manipolitik Tetapi Memang Untuk Manipolitik Ini Di Pemilu Tidak Sampai Kepada Putusan Pengadilan Karena Apa Namanya Hanya Sampai Pembahasan Di Sentraga Bungdu Oke Karena Pada Waktu Itu Barang Yang Diinikan Itu Apa Ya Sabun Kalau Enggak Selatu Sembako Barang Buktinya Oke 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 Tadi kan Lagi-lagi Bapak sebut Sentraga Gakumdu Kita belum Tahu Siapa Tadi Sentraga Gakumdu Tadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Yang Anggotanya Terdiri Dari Bawaslu Kota Depok Kebetulan Dari Unsur Bawaslu Saya Sendiri Oke Maksudnya Sebagai Ini ya Ketua Di Sentraga Gakumdu Kemudian Dari Unsur Kejaksaan Maupun Dari Unsur Kepolisian Nah Ini Bertugas Untuk Menangani Dugaan Tindak Bidana Pemilu Berarti Ini Sinergitas Sinergitas Antara Tiga Lembaga Ini Menjadi Satu Di Sentra Gakumdu Kebetulan Pada Pemilu Pilkada 2020 Ini Sentra Gakumdu Punya Kantor Sendiri Di Jalan Damar Pada Waktu Itu Jadi Terbisa Dengan Kantor Bawaslu Untuk Menangani Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat Bidana Oke Nah Bapak kan Hari ini Sebagai Anggota Kira-kira Kalau Misalkan Ada Kesempatan Untuk Bertukar Dengan Divisi Lain Sementara Menjalankan Amanah Sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Karena Tidak Ada Apa Namanya Untuk Tukar Posisi Kita Menjalankan Amanah Ini Sampai Dengan Selesai Tidak Tidak Tapi Misalkan Disuruh Pilih Ini Tetap Menindakan Pelanggaran Sudah Sangat Cinta Dengan Ini Oke Kalau Tadi kan Kita bicara Pelanggaran Pelanggaran Kalau Yang Mungkin Kisah Lucunya Atau Kisah Yang Memalukannya Ada Lagi Penyeldikan Atau Lagi Menangani Pelanggaran Ya Bukan Kisah Lucu Ya Tapi Kita Menjalankan Dugas Itu Jadi Pengalaman Kemarin Itu Ada Dugaan Manipuliti Ada Pelapor Itu Jum Berapa Jum Tiga Jum Empat Itu Datang Kebawas Saya Ditelepon Kebetulan Ya Saya Masih Di rumah 4 sore Cuma Malam 4 Subuh Oke Nah Kebetulan Ada Staff Yang Piket Pada Waktu Itu Kemudian Apa Namanya Laporan tersebut Akhirnya Diterima Diterima Dulu Yang penting Diterima Dulu Karena Kita Kan Tidak Boleh Menolak Laporan Nah Kemudian Sambil Diminta Untuk Melengkapi Laporan Tersebut Nanti Pagi Harinya Atau Siangnya Nah Kemudian Disitulah Kita Melakukan Cross Jadi Penyidip Ini Belum Yakin Tidak Berkaitan Dengan Video Video Yang Di Ini Apa Yang Disampaikan Oleh Pelapor Tadi Penyidip Minta Kita Memprojek Kebetulan Nah Disitu Kita Karena Pada Itu Waktu Itu Macet Kita Mengambil Jalan Yang Ini Seperti Offroad Tanah Merah Menembus Ini Yang Medannya Masih Tanah Merah Itu Sampai 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 Ini Waktu Kita Datangi Orang Yang Ada Di Video Tersebut Ternyata Dia Tidak Mengakui Apa Yang Di Seperti Apa Yang Di Video Itu Sehingga Laporan Ini Kita Tidak Bisa Proses Lebih Lanjut Oke Perjuangannya Sangat Sedemikian Rupa Untuk Cari Oke Menarik Sekali Ini Ngobrolan Dengan Pak Willy Terkait Suka Duka Sampai Dengan Tahap Pendidikan Pelanggarannya Oke Bapak Sebelum Kita Selesaikan Mungkin Ada Closing Statement Pesan Atau Apapun Buat Audiens Kita Mungkin Ini Kepada Masyarakat Saya Harapkan Untuk Yang Pertama Tentu Kita Sudah Berupaya Melakukan Upaya Sosialisasi Terkait Dugaan Pelanggaran Dan Sebagainya Jadi Harapannya Masyarakat Itu Tidak Sekedar Paham Terkait Dengan Adanya Pelanggaran Ini Tetapi Ada Keberanian Untuk Melaporkan Dugaan Pelanggaran Kita Juga Berkaca Pada Pengalaman Kemarin Dimana Ada Salah Satu Pelapor Kita Itu Ibaratnya Ibaratnya Menarik Diri Ketika Ini Karena Tidak Ibaratnya Tidak Ada Restu Dari Ibaratnya Tidak Terrestui Oleh Suaminya Ibaratnya Karena Kebetulan Pelapornya Ini Ibu Ibu Ketika Kebetulan Beliau Sebagai Saksi Kunci Karena Beliau Yang Merekam Ibaratnya Kemudian Sehingga Ketika Saksinya Tidak Ada Maka Laporan Ini Tidak Terpenuhi Asyarat Formil Dan Material Sehingga Tidak Bisa Kita Melakukan Pembahasan Lebih Lanjut Harapannya Masyarakat Tidak Sekedar Paham Terkait Aturan Tetapi Ada Keberanian Untuk Melaporkan Dugaan Pelanggaran Baik Terima kasih Tepuk tangan Lalu Terima kasih Dari Pak Terakhir Saya Mau Kasih Pertanyaan Cepat Termezo Saja Bapak Saya Kasih Dua Kata Bapak Pilih Aja Cepat Tanpa Berpikir Oke Jakarta Pati Wah Cepat Ini kan Pertanyaan Termezo Saja Pati Kalau saya Ganti Depok Jakarta Depok Oke Depok Pemantau Pengawas Pemantau Bener Yakin Pemantau Pilkada Pemilu Pemilu Pengusaha Penjabat Pengusaha Istri Anak Dua Dua Kami coba Ketatu Pilih Mana Coba Satu Dua 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 Pertanyaan Terakhir Kalau Harus Pilih Misalkan Istri Dua Masa Masa Gak 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 Atau Oke Lah Kalau Gak Gak Terakhir KPU Bawas Bawas Oke Tepuk tangan Terima 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 Disini Jumpa Lagi Nanti Bersama Kita Di Program Bincang Asik Bisik Bodok Depok Dari Kami See you Terima Terima